Jika Anda tanya saya, siapa yang tahu terbaik tentang maksud pendidikan, maka saya akan mengatakan, my mother. Anak saya tidak bisa sekolah. Nyiun tolong, Bu. Sekar diterima di sini, Bu. Nyiun tolong, Bu. Bukan saya yang bikin peraturan. Ibu datang saja lagi, dua bulan lagi. Mudah-mudahan anak ibu diterima dengan baik di sini. Nyiun tolong, Bu. Tolong Sekar diterima di sini, Bu. Tolong Sekar jadi anak yang pinter, Bu. Ibu tolong, Bu. Tolong bantu Sekar jadi anak yang pinter, Bu. Terutama dalam rangka mempersiapkan anak-anak yang nantinya sebesar bisa independen atau memandiri untuk menikmati hidupnya atau menjalani hidup dia sebagai seorang perempuan. Dan ini adalah mimpi daripada perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa tangguh, mempersiapkan anak-anak dan merasa bahwa masa depan mereka adalah di tangan anak-anak, khusus anak perempuan. Jadi peran ibu adalah sebagai guru pertama juga mempunyai prinsip yang cukup kuat dan tetap menghargai harga dan martabatnya sebagai seorang perempuan, punya potensi dan percaya diri untuk bisa membawa keluarga-keluarga merahkan, terutama pendidikan bagi anak-anak khusus anak perempuan yang memang sudah dirasakan bahwa bila mana anak ini tidak dipersiapkan, maka satu saat dalam menghadapi masalah tantangan dalam keluarga anak ini bisa saja jatuh maupun bisa saja siap secara mental untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan itulah nilai seorang ibu, peran seorang ibu dalam melihat anak-anaknya, khusus anak perempuan. Sekolah iku apa ya, John? Sekolah iku tempat kita belajar, kar. Biar pinter, biar enggak bodoh. Saya mau serukan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia jangan lupa saksikan Film March tanggal 4 Mei 2016. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.